Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dimana kali ini di video ini Saya mau menjelaskan mengenai pocong versi Ratu Adil Ini adalah bocoran dari Ratu Adil sendiri mengenai sosok pocong Pocong merupakan hantu sekaligus setan yang menjadi momok Bagi kalangan masyarakat Nusantara Dan pocong ini sangat ditakuti karena air liurnya, air ludahnya yang berbahaya Dimana siapa saja yang terkena air ludah pocong akan mengoreng seumur hidup Hanya bisa disembuhkan oleh air liur pocong itu sendiri Dan pocong ini sendiri sangat erat hubungannya di alam manusia Dan masih ada sebagian orang yang mau menggunakan kekuatan pocong Energi pocong untuk kepentingan-kepentingan pribadinya Contohnya untuk sebagai pemikat Yang kedua sebagai penglaris Yang ketiga untuk menyerang musuh Yang keempat untuk membuat bangkrut Usaha orang lain dan lain sebagainya Dan pocong ini sendiri Biasanya Dia suka berada di tempat-tempat kosong Rumah-rumah kosong terbengkalai Atau bangunan kosong terbengkalai Dan pocong ini sendiri Menyukai tempat-tempat yang lembab Dan pocong biasanya juga suka bermain Di pohon-pohon yang tegak lurus Pohon-pohon yang tegak lurus Seperti pohon jati Pohon pisang Pohon kapu Pohon apalagi yang tegak lurus Karena masih banyak kan Pocong itu biasanya suka-suka Tempat di pohon-pohon yang tegak lurus Dan biasanya Kehadiran pocong Bisa diketahui Dengan hembusan angin yang aneh Contoh Anginnya tenang Tiba-tiba ada angin Di atas Anginnya mak Wurrrr Lalu anginnya nempel di pohon jati Yang jadi pertanyaan Yang namanya angin Itu kan menyebar ke segala arah Kenapa anginnya hanya berembus Langsung nempel ke pohon jati Itu pertanda pocong Itu salah satu cara untuk mengetahui kehadirannya Yang kedua Dengan aroma-aroma yang ditimbulkan pocong sendiri Ada beberapa aroma yang ditimbulkan pocong Seperti bau busuk bangkai Yang kedua seperti tanah kuburan Yang ketiga seperti bau pandan Bahkan yang keempat pun terkadang pocong tidak berbau Dan biasanya Dan biasanya Pocong itu kalau hadir Ada suatu perasaan-perasaan yang mencengkam Itu adalah tanda-tanda kehadiran pocong Dan pocong ini sendiri Hanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!